Terima kasih Yang pertama hasilnya supaya dapat disimpulkan ke tingkat populasi Artinya ada proses generalisasi Menarik kesimpulan dari analisis sampel ke tingkat populasi Itu yang terpenting dari tujuan melakukan penarikan sampel Dari alasan kedua Tidak mungkin Anda meneliti keseluruhan anggota populasi karena faktor biaya, tenaga, dan waktu Tidak mungkin ketika Anda sebagai seorang mahasiswa meneliti semua anggota populasi secara total Jadi yang Anda lakukan adalah Anda memilih sampel yang tepat yang bisa mewakili karakteristik dari populasi yang Anda teliti Kita lihat definisi konsep-konsep dasar dalam teknik sampel Yang pertama adalah populasi adalah keseluruhan, gejala, atau satuan yang ingin kita teliti Populasi ini unit analisisnya tentunya adalah manusia karena kita belajar dalam konteks ilmu sosial Sample adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti Sample diharapkan dapat mewakili karakteristik dari populasinya Kerangka sampel adalah daftar nama seluruh anggota populasi Kerangka sampel memuat keseluruhan dari unit amatan yang akan kita teliti Tidak semua populasi memiliki kerangka sampel Contohnya adalah kerangka sampel dapat diperoleh pada institusi atau lembaga-lembaga Misalkan daftar nama mahasiswa visip UI Atau daftar pegawai Departemen Perikanan dan Kelautan dan sebagainya Sedangkan populasi yang tidak memiliki kerangka sampel Misalkan adalah daftar pengunjung pasar BG Atau daftar pengguna angkutan umum 04, 05, dan sebagainya Itu akan membedakan apa yang akan Anda pilih Apakah teknik sampling probabilitas atau teknik sampling non-probabilitas Kita lihat Konsep berikutnya adalah teknik penarikan sampel dibagi menjadi dua macam Yang pertama adalah teknik penarikan sampel probabilitas Dan teknik sampling non-probabilitas Kita lihat teragamnya, masing-masingnya ada empat Untuk teknik penarikan sampel probabilitas Terdiri dari simple random sampling, systematic random sampling, cluster random sampling, certified random sampling Nanti kita akan bahas secara satu persatu untuk teknik penarikan sampel probabilitas Kemudian untuk teknik penarikan sampel non-probabilitas juga ada empat macam Yang pertama accidental, purposive, kuota, dan snowball Juga akan kita bahas masing-masing secara lebih spesifik pada slide berikutnya Kita bisa masuk ke slide selanjutnya Kita masuk ke varian Pertama dari teknik penarikan sampel probabilitas Yaitu simple random sampling Atau teknik penarikan sampel secara sederhana Syarat utama Teknik ini digunakan jika populasinya cenderung bersifat homogen Dan relatif jumlahnya tidak terlalu banyak Jadi cenderung sedikit jumlah populasi yang akan ditelit Caranya adalah dengan menggunakan tabel ajak atau tabel angka ajak Tahapan-tahapannya Membentuk kerana sampel dan kemudian memberi nomor urut seluruh unsur yang ada dalam kerana sampel Kemudian memilih unsur yang akan dijadikan sampel dengan cara penggian atau menggunakan tabel angka ajak Jadi paling mudah adalah menggunakan teknik ajak sederhana Misalkan kita ambil contoh yang pertama adalah Terdapat 125 anggota koperasi ABC akan diambil 10 orang sebagai sampel Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan nomor urut 1 sampai 125 Kemudian kita poncep atau kita undi sebanyak 10 kali Nomor-nomor tersebut akan dijadikan anggota sampel Yang keluar dari undian akan dijadikan anggota sampel sebanyak 10 orang Itu acara yang paling mudah dari teknik penarikan sampel Kita masuk yang kedua, systematic random sampling Ini adalah bagian varian yang kedua dari teknik probabilita Kita lihat Jika syaratnya tetap homogen tetapi jumlahnya lebih banyak dari yang sederhana Maka menggunakan systematic random sampling atau ajak sistematif Tahapannya juga sama Membuat keraka sampel dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah responden Kemudian pilih satu kelompok yang ada dengan cara ajak Suatu wilayah memiliki penduduk sebanyak 5000 orang Dan akan diambil 100 orang sebagai anggota sampel Biasanya disini ada ciri systematic atau kelipatannya Nilai K sama dengan N populasi dibagi dengan N sampel N besar populasi dibagi dengan N sampel 5000 per 100 Jadi K nya adalah kelipatan 50 Jika dari tabel acar terpilih angka 23 sebagai responden yang pertama Maka responden kedua sama dengan 23 ditambah dengan 50 Sama dengan 73 Untuk responden ketiga 73 ditambah dengan 50 adalah 123 Jadi responden 23, 73 dan 123 adalah responden yang terpilih untuk diwawancarai atau dianalisi sesuai dengan tema permasalahan Anda Jadi disini polanya terdapat pola yang bersifat system party Ini maksud dari pancak system party Kita bisa masuk ke varian yang ketiga Yaitu stratifikasi random sampling Cirinya disini ada stratifikasi atau serata-serata lapisan-lapisan dari populasi yang akan kita kelip Kita lihat definisinya Dalam naksanakan suatu penelitian Sering kita jumpai populasi yang kita miliki tidak memiliki sifat homogen tetapi heterogen Yaitu elektrisik populasi yang kita miliki bervariasi Maka kita harus melihat perbedaan dari populasi yang kita kelipu tersebut Dibedakan menjadi dua yaitu stratifikasi proporsional dan stratifikasi non-proporsional Yang proporsional memperhatikan jumlah serata pada masing-masing populasi Sedangkan non-stratifikasi tidak memperhatikan jumlah serata pada masing-masing stratifikasinya Kita lihat rumusnya Sample sama dengan populasi per total populasi dikali dengan total sampelnya Kita ambil contoh yang proporsional Jika menarik sampel sebanyak 50 orang Dari populasi penduduk dan karakteristik lulusan SD 20 orang Lulusan SMP 40 orang Lulusan SMA 55 orang Lulusan perguruan tinggi 15 orang Maka berapa jumlah sampel pada masing-masing serata? Jadi kita akan lihat berapa masing-masing kita lihat dengan menggunakan rumus di atas Ini untuk cara yang non-proporsional Semakin banyak jumlah sampel yang terlihat maka akan semakin besar jumlahnya Kita lihat lulusan sekolah dasar SD 20 SMP 40 SMA 55 Sedangkan berdua gigi adalah 15 Maka totalnya adalah sama dengan 130 Ini adalah total N Untuk SD Sama dengan 20 Per total populasi 130 Dikalikan dengan 50 20 kali 50 sama dengan Per 130 100 per 13 Kira-kira sekitar 91 orang Yang akan Jadi sampai 91 Entah Sembilan orang yang akan terpilih untuk sekolah dasar Sembilan orang yang akan terpilih menjadi Wakil untuk sekolah dasar Dan seluruhnya untuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi Kalau untuk yang non-proporsional tidak memperhatikan jumlah dari masing-masing Proporsinya Kita lihat yang non-proporsional ada 15 orang Dari suatu populasi penduduk dan karakteristik sebagai berikut 20, 60, 66, dan 4 orang Kita bisa bebas memilihnya Misalkan 4, 4, 4, 3 Totalnya harus sama dengan 15 orang Jadi tidak memperhatikan jumlah pada masing-masing lapisan tingkah pendidikan Kita masuk ke teknik acak berkelompok Digunakan jika memiliki keterbatasan karena ketidakannya sampel dari data nama seluruh anggota populasi Namun kita memiliki data yang lengkap tentang data kelompok Dibagi menjadi dua Yaitu one-stage dan multi-stage cluster Untuk one-stage jika tahapannya cenderung bersifat homogen Sedangkan yang multi-stage bersifat heterogen Kita lihat contoh yang one-stage cluster Untuk yang satu tahapan Biasanya untuk universitas misalkan Ada beberapa fakultas Kita akan pilih secara acak Kita undi Misalkan keluar FT FK FIK FIB Dan FT Ini adalah satu tahapan untuk teknik penarikan acak berkelompok Jadi kita tinggal pilih Maksudnya dari FT FK FIK Misalkan masing-masing adalah 50 orang Ini adalah one-stage cluster Jika jangkauannya lebih luas Maka kita menggunakan multi-stage cluster Atau tahapan cluster dari beberapa tahap Misalkan wilayah DKI Jakarta Kita melihat persepsi bagaimana kenaikan harga BBM Terhadap perilaku sosial dari masyarakat DKI Jakarta Kita akan menghimpulkan populasinya adalah di daerah Jakarta Kita pilih misalkan Jakut Jakbar dan Jakarta Selatan Ini masih dari aspek kota administratif Tahapan keduanya Pada masing-masing kita turunkan ke tingkat kecamatan Kecamatan Pasar Minggu Jaga Kapsa Dipilih secara acak Kemudian kebayoran Masih dari tingkat kecamatan Lalu kita masuk ke tingkat ke kelurahan Yang diada di Pasar Minggu Kita pilih secara acak juga Misalkan kelurahan A Kelurahan C Kelurahan D Dari kelurahan kita masuk ke RW Kita pilih secara acak Masing-masing 3 RW 1 RW 3 RW 5 Dari RW Kita masuk ke Tingkat RT RT 2 RT 3 Dan RT 10 Dari RT Masih belum selesai Kita masuk ke indi Di dunia Kita pilih pada masing-masing RT Secara acak Masing-masing 10 Sample yang terpilih Nah kita menggunakan analisis Dengan menggunakan analisis Kaku keluarga Kepala keluarganya akan terpilih Mewakili pada masing-masing Tahapan penarikan ini Diberlakukan pada semua wilayah Di DKI Jakarta Yang terpilih itu Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan Jadi tetap dipilih secara Acak pada masing-masing wilayah Yang Anda gunakan Ini disebut dengan Multi-states cluster Beda dengan yang Satu tahap Jawabannya lebih luas Pada teknik penarikan Acak berkelompok Untuk multi-states cluster Multi-states cluster ini Yang paling ingin digunakan Untuk penarikan kesimpulan Pada penelitian-penelitian Pada tingkat nasional Misalkan pada Lingkar survei Indonesia Metode quick-down pada saat Pemilihan presiden Itu yang paling banyak digunakan Adalah metode Multi-states cluster Sekali kita masuk ke Teknik penarikan Sample non-probabilita Kapan kita gunakan Teknik sampel non-probabilita Digunakan ketika Kapan kita gunakan Teknik penarikan sampel Probabilita dan non-probabilita Asumsi yang pertama Digunakan probabilita jika Ada kerangka sampelnya Maka kita akan menggunakan Teknik sampel probabilita Sedangkan jika tidak menggunakan Tidak ada kerangka sampelnya Dalam suatu populasi Maka kita akan menggunakan Teknik non-probabilita Yang kedua Ada unsur objektivitas disini Artinya setiap anggota sampel Pada populasi memiliki Kesempatan yang sama Untuk terpilih Sedangkan Untuk non-probabilita Bersifat Subjektivitas Tidak semua anggota sampel Memiliki kesempatan yang sama Untuk terpilih Karena terpengaruh oleh Peneliti Peneliti yang menentukan Siapa saja yang akan terpilih Menjadi anggota sampel Yang ketiga Pada probabilita Dapat dilakukan Generalisasi Atau teknik penarikan kesimpulan Dari tingkat sampel Ketingkat populasi Sedangkan Pada non-probabilita Tidak bisa melakukan Generalisasi Jadi hasil kesimpulannya Dari analisis sampel Hanya berlaku pada tingkat Sample juga Jadi tidak berlaku pada tingkat Populasi Itu yang membedakan Antara probabilita Dengan teknik non-probabilita Sekarang kita ambil Teknik penarikan Sample aksidental Ini ragam yang pertama Dari teknik non-probabilita Kita lihat Penarikan sampel aksidentalnya Dapat berdasarkan Pada proses kemudahan Pada situasi Waktu Dan tempat yang tepat Jadi berdasarkan Kemudahan dari penelitinya Jika ingin melintih Tentang pendapat Bagaimana Pendapat penonton film Ketika cerita bertasbih Maka kita tidak boleh Memiliki asumsi Semua orang sudah menonton film Tapi dapat memberikan Pendapat adalah Mereka yang telah Menonton film tersebut Caranya Dengan menemui orang-orang Yang habis menonton Pada Suatu Tempat film Yang menayangkan Film KCB-nya Di pintu keluar bioskop Yang memutar Film tersebut Maka kita bisa menanyakan Langsung Orang-orang yang telah Menonton Ketika cerita bertasbih Jadi seperti itu Jadi tidak Berdasarkan kerana sampel Tapi berdasarkan kemudahan saja Kita temukan pada tempat Dan waktu yang tepat Yang kedua adalah Teknik penarikan Sample Purposis Cirinya adalah Samplenya Ditentukan pada Kriteria khusus Terhadap Anggota Samplenya Jika Jika Orang-orangnya Dianggap ahli Misalnya ingin mengetahui Bagaimana sebaiknya Membuat iklan yang baik Tentunya kita harus Memilih mereka Yang memang memahami Atau berasal dari Orang periklanan Atau mereka yang bergerak Di bidang Pemasangan Jadi kriteria Sudah ditentukan Dari Penelitinya Penelitinya menentukan Siapa saja Yang akan dijadikan Anggota Samplenya Khususus Yang tidak Masalah kriteria Tidak bisa dijadikan Anggota Samplenya Kita masuk ke Teknik penarikan Sample Kuota Jadi penarikan Sample Kuota Merupakan Teknik penarikan Sample Yang sejenis Dengan teknik Stratifikasi Perbedanya Ketika menarik Anggota Sample Dari masing-masing Lapisan Kita tidak Menggunakan Cara acar Tetapi Menggunakan Cara Kemudahan Atau Eksidental Jadi Kuota Prinsipnya Sama Dengan Stratifikasi Kalau ada Lapisan-lapisan A B C A B C Refresiknya Bersifat Heterogen Kalau ada Stratifikasi Pemilihan Anggota Sample Dikir Secara Acak Sistematik Atau Acak Sederhana Kuota Juga Pada Lapisan Masing-masing Berkiri Tetapi Tidak Menggunakan Acak Tapi Menggunakan Teknik Eksidental Prinsipnya Rinsipnya Jadi Membedakan Bagaimana Memilih Anggota Sample Pada Tiap-tiap Strata Kalau pada Acak Stratifikasi Harus Dipilih Dengan Metode Acak Dengan Acak Sistematik Acak Sederhana Sedangkan Pada Pemilihan Kuota Teknik Sample Pada Pemilihan Anggota Sample Pada Masing-masing Strata Digunakan Teknik Eksidental Itu Membedakan Antara Stratifikasi Dengan Kuota Contohnya Bisa Dibaca Mendapatkan 20 orang Yang tinggal Di Depok Kita tidak Harus mencari Responen Dengan Sulit Cukup Kita Kenal Seseorang Mahasiswa Yang tinggal Di Depok Dan Kemudian Memintanya Memancari Tetangga Yang tinggal Di Depok Sebanyak 20 orang Yang terakhir Adalah Teknik Penarikan Sample Bola Salju Atau Snowball Sample Ini Teknik Yang Digunakan Untuk Masalah Khusus Yang Sensitive Teknik Sample Bola Salju Digunakan Jika Peneliti Tidak Memiliki Informasi Tentang Anggota Populasi Penelitian Yang memiliki Satu Nama Populasi Dari Nama Ini Peneliti Akan Memproyek Nama Nama Lain Tidak Digunakan Kasus Asensitif Atau Rahsia Misalkan Anda Menemukan Si A Adalah Penggunaan Narkoba Di Kampus A Anda Tanyakan Siapa Dan Ke X X Ke O Dari O Ke B Kemudian Ke D Dan Seterusnya Jadi Digunakan Untuk F Untuk Masalah Masalah Sensitive Bahkan Menggunakan Teknik Snowball Sampling Yang Paling Tepat Yang Bisa Digunakan Seperti Satu Bisa Sampai Tidak Terbatas Untuk Menemukan Siapa Yang Menjadi Respondian Anda Siapa Yang Menjadi Sample Anda Itu Yang Membedakan Teknik Penaikan Sample Secara Probabilitas Dan Non Probabilitas Kita Lihat Prinsip Tabel Angka Ajar Ini Yang Digunakan Jika Anda Menggunakan Teknik Ajar Probabilitas Ada Empat Digit Semuanya Menggunakan Tabel Angka Ajar Kita Review Sekali Lagi Untuk Acak Sistematik Untuk Acak Sederhana Dulu Sebelum Sistematik Kita Acak Sederhana Acak Sederhana Dengan Menggunakan Tabel Angka Acak Anda Tinggal Memilih Atau Menunjuk Tabel Angka Acak Misalkan N Misalnya Ada 200 N Populasi 200 Anda Diminta 10 Sample N Kecilnya Anda Tunjuk Sebanyak 10 Kali Dari Tabel Angka Acak Tidak Melebih Dari Nilai Populasinya Maka Dikurankan Dengan Nilai 200 Maka Responden Pertamanya Adalah Responden Dengan Nomor 52 Lanjutkan Tidak Boleh Melihat 254 Responden 2 Adalah 254 Dikurankan Dengan 200 N Besar Berarti Responden Kedua Adalah Responden Dengan Nomor 54 Lakukan Seterusnya Sampai Dengan Responden 10 Nomor 10 Itu Acak Sederhana Kita Masuk Ke Acak Sister Matik Ciri Acak Sistematik Ada Polanya Atau Interval Atau Pelipatan Rumusnya Adalah K N Besar Ber N K Pelipatan N Besar Populasi Dan N Adalah N Semper Misalkan N Populasinya Adalah 1000 N Yang Anda Ambil Adalah Sebanyak 100 Maka Nilai K Sama Dengan 1000 Per 100 Sama Dengan 10 Jadi Intervalnya Yang Memutuk Pola Sistematiknya Adalah Bernilai 10 Caranya Bagaimana Kita Perhatikan Nilai N N Berapa Digit N N Adalah 1 2 3 4 Maka Nilai N Ini Akan Menentukan Banyaknya Digit Yang Digunakan Dalam Tamil Angka Akan Nilai 1000 Digitnya Adalah Sebanyak 4 Kita Lihat Tabilan Kacaknya 4 Digit Kita Lihat Kita Pilih Sama Tidak Boleh Melihat Misalkan 2015 R1 Sama Dengan 2012 2015 Melebihi Dan nilai N Populasi Hanya 1000 Maka Kurangkan Dengan Kelipatan Angka Maksimal Kurang Dengan 1000 Masih Bernilai 1000 15 Masih Diluar Dari Nilai N Sama Dengan 1000 Maka Anda Kurangkan Kembali Dengan Nilai 1000 Bernilai 15 Jadi Responin Pertama Responin Dengan Nomor 15 Tinggal Anda Tambahkan R2 Sama Dengan 15 Tambah Dengan Nilai K Interval 10 Sama Dengan 25 R3 Sama Dengan 25 Tambah 10 Sama Dengan 35 Lakukan Seterusnya Sampai Dengan R100 Itu Inti Larikan Siapa Ajar Sistem Mati Dan Ajar Sederhana Bagaimana Ajar Stratifikasi Sama Prinsipnya Ketika Anda Sudah Memilih Masing-masing Stratifikasi ABC Untuk Ajar Stratifikasi Profesional Anda Tinggal Gunakan Ketika Sudah Terpilih Masing-masing Misalkan 20 20 20 Dari 100 100 Maka Anda tinggal Gunakan Ajar Sistematik Atau Ajar Sederhana Untuk Memilih Anggota Sampel Yang akan Terdiri Jadi Hanya Seperti itu Prinsip dasarnya Ajar Sederhana Ajar Sistematik Jelas ya Ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Terima kasih Sudah kita selesai Sampai disini Kalau tidak ada pertanyaan Bisa menghubungi saya Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Salam Sejahtera